Tanjung Enim Tanjung Enim dari dosun menuju kota metropolitan Pecahnya kata yang tepat kita sematkan kalau digingok dari sisi perkembangan Tanjung Enim yang saat ini sangat pesat apalagi Tanjung Enim dinarasi ke menuju kota tujuan wisata artinya aspek penting pengembangan pariwisata akan dihadir ke di Tanjung Enim pecah atraksi tentang kebudayaan sejarah, alam, dan sebagainya pastinya akan dikembangkan di Tanjung Enim ini seitu juga dengan fasilitas dan akses yang memadai untuk menuju kota wisata kali ini kita menelisik sejenak memandang masa depan kota Tanjung Enim tapi sebelum kita lanjut Mang Dayat mohon izin untuk inset dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulur dari Mang Dayat mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwah sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di pangku saya adik junyu Tanjung Enim sebenarnya ialah namo desa yang ada di kecamatan Lawak Jedul Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan gagasan untuk menjadikan Tanjung Enim menjadi kota tujuan wisata sudah dicanangkan sejak 28 Agustus 2016 silam raminya kota Tanjung Enim ini tidak terlepas dengan adonya aktivitas tambang batubara di Tanjung Enim tapi perlu kita sadari bahwa aktivitas tambang ini sifatnya itu sementara terus cak mana nasib Tanjung Enim saat batubara habis? kota wisata inilah solusinya apa iyo ada yang datang ke Tanjung Enim untuk wisata? nak nyingu apa nih yang disano? pertanyaan yang mungkin banyak muncul tapi baiklah ayo kita bahas Banyak teori ahli mengenai aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan kota wisata memang daya abe yang sering disebut dengan limo A apa bayi itu? pertama accessibility yaitu kemudahan akses untuk ngunjungi lokasi daya tarik wisata baik melalui jalur darat, laut, ataupun udara kalau laut mungkin pastinya udah katik karena memang kita katik laut tapi untuk melalui sungai masih memungkinkan yang mungkin bisa dikembangkan ke depannya tapi yang pasti jarak Tanjung Enim dan Palembang mencapai 180 km yang ditempuh kurang lebih lima jam kalau pakai mobil pribadi hal ini memang dirasa sulit tapi harapan besarnya kita akan punya tol yang akan memperpendek jarak tempuh antara Palembang dan Tanjung Enim bahkan kalau pun sudah selesai 100% akses ke pagar alam lahat, linggau, dan bengkulu pun pacak mudah kita lalui selain transportasi darat kabar-kabarnya PT. BA ini ada rencana untuk membangun bandar udara hal ini jadi penunjang akses beliti untuk menuju Tanjung Enim kalaupun akses ini sudah lancar pastilah akan linier meningkatkan perekonomian masyarakat 2. Akomodasi kemudahan untuk dapat ke tempat nginep yang layak aman, nyaman, dan bersih sudah harus menjadi standar yang ada sejak hotel, lost man, guest house, home stay, dan lain-lain saat Mang Dayat ke Tanjung Enim nginepnya di Saka Hotel asli terkejut Mang Dayat bahwa Tanjung Enim sudah punya hotel yang cukup mewah petangian rasanya tak pengen balik poinnya Tanjung Enim sudah punya hotel yang berkelas tapi sharingnya waktu dan meningkatnya pengunjung pastilah bisa dimina untuk berkembangnya penginepan yang low budget ataupun rumah masyarakat yang bisa dijadikan homestay artinya ini akan jadi pemasukan lagi untuk masyarakat tapi untuk sekarang sebenarnya di Muara Enim sudah banyak hotel yang low budget yang jaraknya sekitar 13 km dari Tanjung Enim masih masuk hitunganlah sebenarnya poinnya untuk sekarang pun akomodasi sudah tidak jadi masalah yang besar 3. Atraksi tersedianya atraksi baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun warga setempat yang layak, yang aman, yang lemak dikunjungi oleh wisatawan pecah seni ada daerah setempat tempat-tempat bersejarah dan lain-lain untuk atraksi ini sebenarnya sudah punya nilai jual PT. BA sudah membangun museum batu barah di lahan seluas 3 hektare yang saat ini sudah beroperasi bahkan sepanjang pengalaman Mang Dayat keluar masuk museum inilah yang paling keren saat datang kita disambut dengan beragam koleksi yang ngenjuk kita wawasan lebih tentang batu barah sampai ke koleksi peralatan dan foto-foto lama di penambang yang pastinya dan ini yang paling seru menurut Mang Dayat adalah naik kereta api museum kita akan dibawa melintasi waktu seolah-olah berjalan dari masa kuno sampai masa modern kita akan dibawa menelusuri diorama yang benar-benar realistis mulai dari suara, suhu, getaran kereta apinya yang seolah-olah kita benar-benar mengalaminya selain itu ada wahana tiga negara perahu dayung sampai permainan anak ada food courtnya juga dan juga ada penampilan seni budaya reok musik gitar tunggal dan sebagainya jadi untuk menghabiskan seharian full pun disini tidak terasal selain museum Tanjung Enim juga sudah punya kebon binatang yang pasti masuknya gratis untuk wisata keluarga ataupun edukasi untuk anak-anak selain ini Tanjung Enim juga punya potensi wisata religi Tanjung Enim memiliki majid jami yang sudah memadai dan juga memiliki delapan makam puyang penyebar agama islam mungkin kedepannya bisa dijadikan sejarah kubro pecah di pelembang dan pastinya membangun narasi sejarah harus diaduk ke penelitian lebih dalam secara akademisi wisata religi lainnya yang bisa dibangun di Tanjung Enim adalah berkaitan dengan sejarah Wali Songo bahwa kawasan ini pernah dibangun pondok pesantin pertama di Indonesia dengan namo 40 bubungan sekarang kita buka sumber lokal ini jelas sumber lokal kita baco ada keterangan di kakhas atau di bubu karang Enim diceritakan bahwa Syekh Ja'far Sodik itu diperintahkan Raden Fatah berdakwah di Mwara Enim menemani Syekh Jalaluddin jadi Syekh Jalaluddin bersama tiga ulama lainnya satu diantaranya adalah Syekh Ja'far Sodik itu berdakwah di Mwara Enim mempunyai murid 40 orang maka disebut empatang puluh bubungan temblak nah itu kan dari ikon Mwara Enim artinya 40 rumah ini 40 rumah inilah murid dari empat ulama besar satu diantaranya Syekh Ja'far Sodik yang menjadi ulama atau yang menjadi pimpinannya itu Syekh Jalaluddin nah kawan-kawannya ini jadi anunya apa namanya murid-muridnya dan pengajar yang lain ya pengajar yang lain salah satu pengajarnya ini adalah Syekh Ja'far Sodik Syekh Ja'far Sodik disitu disebutkan punya 10 murid jadi Ja'far Sodik ini siapa Bang Jel? Ja'far Sodik ini adalah Sunan Kudus dan masih banyak lagi sejarah di Tanjung Enim yang belum dipublis dan pastinya harus tetap dengan penelitian yang lebih mendalam secara akademisi dari sisi seni adat budaya Tanjung Enim sudah punya potensi sejak sekarang ini seni pertunjukan yang mulai dikembangkan adalah reok, pentas teater, musik gitar tunggal dan sebagainya dibangun juga Tugu Kujur sebagai ikon dari budaya Tanjung Enim yang kemudian dikembangkan hadirnya Bati Kujur dan masih banyak lagi yang tidak bisa diceritakan ke Siko-Siko poinnya dari sisi atraksi sudah aman tinggal terus dikembang kebaik Ma'ini yari la berubah galo mainan lama mulai di luk pokok 4. Aktiviti adonnya sarana fasilitas untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan yang pacar digawihkan oleh wisatawan dengan aman dan pacar dipantau keselamatannya di Tanjung Enim punya potensi wisata alam ke depannya bisa dikembangkan pecak menikmati perkebunan kopi ataupun sawah bahkan kalau memungkinkan diaduk ke tur tambang selain itu Tanjung Enim juga punya wisata heritage di mana-mana masih banyak gedung-gedung tua dari masa kolonial yang masih terjago keasliannya potensi ini menjadi Tanjung Enim makin menarik di mata wisatawan yang poinnya aktiviti di Tanjung Enim sudah ada potensinya 5. Aminiti atau fasilitas penunjang kalumang daya perhatikan sudah mulai tersedia pecah ATM dan bank tidak sarau ditemui restoran juga banyak dan memadai mulai dari makanan tradisional sampai kafi kekinian juga bermunculan di Tanjung Enim dan untuk oleh-oleh pun aman Tanjung Enim terkenal dengan kopinya yang lemak terus ada juga teh rosela batik kujur kain songket dari waktu ke waktu makin banyak akan bermunculan varian-varian baru fasilitas masjid gereja juga mudah ditemui fasilitas kesehatan juga tergolong bagus secara umum fasilitas sudah memadai poinnya dari sisi fasilitas penunjang sudah bagus tapi dengan seiringnya makin banyak pengunjung dan wisatawan fasilitas ini Mangdayat yakin akan makin bagus secara umum Tanjung Enim menuju kota wisata bukanlah mimpi yang tidak terukur tapi adalah suatu cita-cita yang mungkin bisa terwujud cuma baik peran dan dukungan dari masyarakat yang dibutuhkan dalam percepatan terwujudnya cita-cita ini dari perspektif Mandaya tinggal hal teknis yang harus dilakukan dengan cepat pecah promosi secara masif mengenai wisata di Tanjung Enim ini mempersiapkan masyarakat Tanjung Enim sebagai masyarakat yang sadar wisata mengupgrade pengetahuan masyarakat mengenai sejarah budaya dan potensi yang ada di Tanjung Enim membangun budaya unggul di masyarakat pecahidak buang sampah sebasingan jago lingkungan ramah, sopan santun ngejago keamanan dan sebagainya insya Allah hal ini akan membangun budaya Tanjung Enim yang punya identitas asli kota Tanjung Enim dan terakhir kedepannya Tanjung Enim ini harusnya punya turist center demikianlah video Mandayat mudah-mudahan bisa menambah kesana pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan kalau ada salah-salah kata baik dari narasi atau pin video Mandayat mohon maaf kepada Allah Mandayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh